Halo semua dan kembali ke channel gue dan hari ini kita mau buat ini ya rumah jepang ya rumah jepangan gitu dan ya hari ini gue pake ini ya Minecraft 114.2 disini gue asalnya ada bahannya ini ada spruce apa namanya spruce 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 trapdoor gitu ya dan ya sebelum kita mulai dengan video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini dan ya kita langsung mulai aja ke video untuk hari ini oke guys disini gue udah buat fondasinya ya kalau kalian ribet gini ini apa itu ini fondasi untuk buildnya ya disini gue jelasin deh jadi pake wool aja ini dulu disini kita mulai dari pertama dulu ya disini kita buat 3 blok dari kanan ke kiri jadi ini kalian taruh pilar disini taruh pilar disini 2 biji ya 1 2 3 disini terus kita ke belakang 2 biji 2 biji begini terus kita sisain 1 blok begini kita skip 1 blok lagi disini terus disini 4 blok disini 4 blok ya bukan 3 4 terus disini kita skip lagi jadi 3 blok nah disini kita tinggal jejerin nih apa pilar sini sama pilar sini pilar sini sama pilar sini ini jaraknya di sekitar 7 blok ini 7 blok ya jadi 1234567 kalian skip semua terus 123 kita taruh terus 123 lagi 3 lagi disini sama kayak di pojok sana 4 dan disini juga kita kasih 3 blok disini juga kasih 3 blok nah jadi kalau kalian udah buat ininya buat apa namanya buat fondasinya kita tinggiin misalkan kita buatnya segini saja karena ini rumah Jepang gitu biasanya mereka ada kayak kasih gini guys mereka kayak ada kasih skip 1 blok waduh hujan guys mantap jiwa dan ya karena kalau kalian lihat di rumah Jepang tuh biasa ada ide ya kayak ada naikkan 1 bijinya gitu jadi kita taruh dulu begini sekililing rumahnya dan untuk depan sini kita taruh ok dan kita taruh slab guys kita taruh slab oh by the way guys gue mau nanya nih ini bedanya apa ya kayak ini sama ini ini kan ada per petrified ok slab itu apa bedanya gitu kalau kalau kalian tahu tolong komen ya soalnya dari kemarin gua penasaran gitu itu apaan dan by the way kita kasih slab gini udah ya nah disini kita baru tinggiin 3 blok nih lem cep cep nah kita bawa gitu jadi disini tengahnya 3x3 ya depannya kita tinggiin lagi 1 2 3 sambungin sambung-sambungin 3x3 sambung-sambungin lagi oke guys jadi depannya sini kita pakai trapdoor ya jadi kita taruh sini sini kita isi semua pipipip terus tengahnya sini nah disini jadi kayak tembok ya btw kalau kalian tahu ya ini trapdoor trapdoor ini tuh fungsinya tuh luar biasa banyak ini ya gitu karena bisa pakai apa aja gua bedanya untuk pintunya kalian bisa pakai ini nah mantap tuh kita bisa buat gini kita juga bisa taruh trapdoor lagi di bagian sini nah kita taruh gitu sampingnya juga sama dan untuk di samping sininya kita bisa pakai ini pakai strip walk gua pakai gini aja kita bisa pakai strip walk gini ya nah jadi depannya tuh pakai trapdoor terus belakangnya nih kita pakai walk ini terus kita juga dutupin pakai baru pakai ini Yang penuh tempatmez Ya oh btw di sini hapus aja deh bagian depan depan sini dia ini Senderja более depan sini kita jangan pakai ini dulu jangan pakai apa Namanya jangan pakai tembok kayak gitu karena nanti ada desain tembok lain sini di sini kita isi dulu ya pipipipipipu Oke guys kalau temboknya tidak udah selesai kalian bisa isi dengan ini lantainya lantainya disini kita taruh begini kita isi aja Oke guys jadi kalau lantai udah selesai kita bisa langsung buat tembok sininya temboknya itu kita pakai apa kita pakai spruce trapdoor gini sama lagi tapi bedanya apa nih kita pakai trapdoor walk pakai trapdoor walk untuk jendelanya jadi ini bisa dijadiin jendela pem 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 nah bakalnya tuh cakep guys nah tapi nanti di bagian sini nih mana ya Eh bagian sini nanti gua kayak buat keluar dikit jadi mungkin nanti ini gua hancurin lagi temboknya dan ya ini kita depannya udah selesai ini kita bisa langsung buat atapnya gini ya untuk atapnya kita bisa langsung aja buat pakai ini kita naikin satu blok dikit maaf guys kita naikin satu blok lagi sini 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 oke nah habis kita itu kita isi yang namanya wulwulwul disini oke mantap jiwa ini udah selesai ya atas blok dikit maaf guys ya sekarang kita pakai yang namanya spruce lagi spruce ter-spruce 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 gimana enak ya ya ginianya nggak berpulah nah kita begitu terus kita taruh ini taruh ini dan disini kita bisa taruh begini kita bisa taruh aja kayak ya gitu nah kita bisa taruh gitu kita taruh trackdoor di setiap bagiannya dulu ya setiap bagiannya kita taruh trackdoor oke jadi yang di depan situnya aja pakai trackdoor belakang-belakangnya nggak usah dan di bagian sini kita bisa langsung kita taruh seter langsung gitu nah kita buat begitu jadi kayak ada efek kayaknya terus disini juga sama kita buat begini tuh kita pakai keliling aja kayak gini kita buat keliling oke mantap tuh oke habis ini udah selesai ininya sterya sekarang kita buat atapnya tapi sini gua mau buat kayak segitiga segitiga saya kita pakai prismarin kita bisa pakai prismarin disininya di bawah ya kita taruh begini oke sini kita atasnya kasih begitu kasih slap oke jadi abis kalian buat buat atapnya begitu kalian bisa langsung kita langsung isi begini nanti atap sini kita bisa buat kayak bagian storage gitu-gitu dan ya ini dia tapi selesai untuk atas ya tepatnya kita desainnya tuh kita bisa tutup pakai ini awes salah oke jadi kita bisa pakai gini tetep gitu terus kita bisa kasih bulu ini dia susah kali guys Oke kita bisa kasih bulu gitu ya mantap oke eh bagian khas atasnya lagi di sini kita bisa taruh ini apa kondasi lagi akhir ada tinggian sedikit karena gua nggak mau Radana enggak mau nabrak sama ini sama apa namanya sama roof yang disini sabar ini diisi dulu guys rupa rupa-rupa-rupa adik kasih gini aja oke oke jadi itu udah diisi sini diisi tak di sini kita tutup ini semua Oke kita tutup gitu ya Oh my God hujan lagi guys review moments later Oke mantap rumahnya udah mulai kelihatan keren gitu ya tapi masih kurang keren di sini nanti kita bisa kasih desain lagi desain sesuatu yang bikin keren gitu ya biar nggak terlalu kotak gitu rumahnya Oke beda di atas ini kita bisa langsung kasih aja traktor lagi eh salah guys salah salah maaf kita isinya itu di buat Oke guys jadi disini apa namanya traktornya udah dibuat semua disini kita taruh ini sekarang taruh akashia set set akashia apa namanya traktor kayak jadi untuk jendela bagian atasnya jadi sini apa rumah Jepang itu nggak nggak pengep gitu karena ini kan rumah-rumah yang biasa yang di desa-desa gitu boleh nonton nah gitu guys mantap jiwa dan ya habis selesai ini kita bisa langsung kasih ini kita bisa kasih fans setiap pucoknya sini nah mungkin di setiap ini kita juga Oh my god salah tak kasih Oh eh Oh lagi spruce ini spruce spruce wood nah gitu lebih cakep ya dan untuk disini kita slapnya kita bisa langsung kasih ini bisa kasih apa namanya prismarin slap disini terus habis itu kita buat atapnya di atasnya nanti Oke mantap ini udah kelihatan 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 atapnya ya terus kita buat begini kita isi prismarin aja nggak usah pakai slab kelemahan bisa Aduh bisa gila gua kalau satu-satu gitu langsung aja buat buat atapnya jepun oke nah disini nanti kita taruh radang slide ke atas jadi kalau cara buat efeknya gitu kalian bisa pakai yang namanya stairs stairs kita bisa buat begitu stairs jadi ada nggak pada segitiga jadi lebih rada masuk di rada masuk dikit deh Oke jadi anister saya udah kita-kita udah buat Oh my God hujan lagi kawan-kawan kenapa dunia ini suka hujan gitu oke jadi ah stresnya kita taruh dua gitu terus baru atasnya kita kasih ini lagi kasih apa namanya rizmarin blok nah gitu jadi seret rada keluar gitu nggak tinggal seret gitu nggak ke atas jadi nggak kaku gitu guys Oke jadi atapnya udah selesai nih tinggal kita buat belakangnya ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting belakangnya kosong banget gimana cara buat keren ya kita buatnya tuh kita kasih dua dua tiga blok dua blok lah dua blok dua blok begini kita isi lagi di bagian sininya pakai stairs pakai stairs ya untuk biar end поэтому dia adaavilion tuh yang mantap ya�리 disini yang gua rada hancur dulu maaf tapi salah di sini kita buat lain kayak gini nah disini kita bisa buat pakai ini ear Trap door lagi Dan ya By the way disini kalau kalian Mau efek kayak Radak el Liat di film-film jepang gitu ya Kayak efek pintu terbuka itu Kalian buatnya begini guys Kita isi dulu Lantainya Terus cara buatnya tuh begini Kalian tinggal Tata trap door disini Trap door Terus kalian buat trap door lagi disini Ngerti? Paham? Jadi disini Itu kayak pintu terbuka gitu Jadi ada double gitu lah Tapi kita mau bukanya tuh Dua blok atau apa ya Oh ya mungkin kita buatnya Gini aja kalian Satu blok aja gitu Jadi disini kita bisa trap door Set set Disini Kita taruh trap door lagi Nah Jadi kalian kalau liat tuh Ada geserannya gitu Jadi Itu dia Cara buat pintunya Dan ya Disini kita buat kayak Semacam atap lagi disini Kita taruh stairs Bagian sini Nah sini hancurinnya berarti Oke bagian sini Hancur Hancur Eh Disini Kita bisa kasih slap Slapnya gitu Oke Mantap Nah disini kita bisa kasih Gini Strip Ini Terus kita kasih fence Kita kasih fence Gini Nah Mantap Jiwa Oke jadi belakangnya itu Bisa kita buat begitu Disini kita buat jendelanya Dua biji Dengan cara kita taruh trap door aja Di atasnya Terus kita taruh Oke guys Jadi kalau kalian udah buat Ininya Balkonnya ini Balkon atau apa Gue gak tau sebutannya apa Kita buat jendelanya Buat jendelanya itu Kita tinggal buat Trap door gitu Trap door begini Trap door begini Trap door begini Mantap Terus untuk Untuk Ininya Jendelanya kita bisa pakai apa Kita bisa pakai jungle Tuh Ada Ada Gue suka pattern tengahnya itu Yang bikin Oriental gitu lah Untuk disini Ada disini Disini gak usah kasih jendela Bagi kita Taruhnya Di bagian sini aja Tutup Kasih trap door Mantap Jadi kita Cara buatnya begitu ya Disini kita Juga bisa Kasih Sama lagi Yang kayak di Belakang sini Cuman bedanya Kita Ini lebih kecil Dikit Apa namanya Atapnya Balkonnya juga Teras lah Apalah Oke jadi Kalian buatnya Dua blok aja Kedepan Begitu Disini juga Oke Gak usah ditambahin Apa-apa Karena minimalis Itu kadang keren Terus kita disini Kasih lagi Begini Sama Samain lagi Yang kayak di belakang Kita buat lagi Begitu Begitu Kita keluar Oke Mantap Disini kita berarti bisa hapus semua Kita bisa kasih Kasih Seprus 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 Terus disini sama Kita buat lagi Yang kayak di belakang sana Kita buat kayak Ada sliding door nya gitu Kita buat ini Kita buat ini Kita buat ini yang gimana ya Enak ya Oh Kita buat ini Ini aja Ini yang di depan Oke Jadi ini yang Lebih Baru seksal Kita buat begini Ini Oke Ini tinggal tutup Tutup Eh salah Ini tinggal tutup Oke Jadi itu dia Buatnya ya And ya Bagian sini Kita bisa kasih Slap 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 Tuh gitu Terus kita bisa kasih Lantern Di bagian Sini Kita bisa kasih Lantern disitu Lantern disini Kurang keren Jadi kita kasih Wall Semua lagi Kita kasih Defense Lantern Lantern Oke Oke Mantap Ya Jadi Disini Oh Lupa Disini Kasih Jendela Disini Kita kasih Jendelanya Sama Ini Pem Terkasih Traptor Jungle Bagian Sininya Itu Rada Kosong Itu Diemin Aja Emang Sengaja Buat Rada Simplistik Gitu Walaupun Gak Kelihatan Simple Dan Ya Ini Rumahnya Sudah Selesai Kalian Bisa kasih Pagar Dengan Cara Bikin Begini Selesai Kep Bambu Bambu Coklat Bambu Selesai Sabar guys, gue penuhin dulu nih Altyazı M.K. Oke ini ya di bagian depan ini udah selesai kalian disini kalian bisa dekorasi sendiri disini gua dekorasi sendiri jadi tapi gua kata ya videonya karena nanti kelaman video ini gua udah buat video ini udah setengah jam ya jadi gua skip dulu guys jadi ya Oke guys jadi diluarnya ya ini udah selesai ya bagian sini tuh gua ada dekorasi minimalis aja nih rumah simple aja dan disini gua mau ini ya kita kita langsung ke interiornya sih gua belum selesai dengan interiornya di interiornya kita bisa buat apa kita bisa buat ini ya kita bisa buat dua lantai di sini pertama jadi kita kita pokoknya dari kayu ini kita koneksi nih sambung sini dan sambung sini nah disini kita taruh dua kayu begini karena kita sini mau buat tutup untuk pakai ini nah gitu dan disini kita juga taruh satu blok sisain satu blok jadi di tengah-tengahnya itu sisanya jadi tiga ya di sini kita tutup lagi sini oke dan disini bagian sini itu sama bagian di untuk ini juga kita buat ini juga namanya buat pintu-pintu panas sliding door apa ke sini sini pintu-pintu-pintu Oke jadi ini pintu-pintu sudah selesai bagian atasnya nanti ini kita taruh ini ya taruh lantai lagi tapi semua kita taruh lantai disini ini kalian ini tempat untuk apalah sini atau tempat duduk karpet 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 pokoknya kalian bisa dekorasi sendiri dan jadi kita bisa kalau Jepang ini karpetnya putih ya dan taruh dua buji begini nah kita taruh gitu kita bisa taruh meja di tengahnya pakai dark 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 ini sama slab kita bisa kasih meja di sini terus bagian nantainya mungkin gua ganti jadi karpetnya warna hijau juga bisa jenis warna hijau lah karpetnya bagian sini jadi ini lantainya digiain karpet ya guys Oke tuh jadi ini udah selesai bagian sini tapi sini kalian jujurnya kalian bisa dekor sendiri badan interiornya tapi gua cuman ini doang ya kayak gua potong-potong bersih jadi berbagian seksi gitu jadi nggak nggak kosong penuh gitu nggak kosong semua jadi ya ada ruangan-ruangan khususnya lah gua ngeblank guys ini badai kalau kalian dengar suara gua nih gua bisa bangun ya jadi gua rada ngeblank gitu pada ini Oke traktor untuk apa kalian nanya ini untuk lantai untuk lantai jadi rata itu pakai ini jadi disini kita serasa kampung banget eh dan disini bagian sini juga sama kita kasih ini juga kasih ini juga traktor ini pintunya tetap lagi nah mantap jadi dari sini luar masuk terus ada ini biasa darah sepatu ini kalau kalau jepang-jepang itu dan di bagian sini itu untuk apa ya enaknya gue juga bingung pokok tapi serah-serah kalian sih dia ke apa-apa bebas kalian membuatnya kayak gimana Oke jadi air sini kalau kalian disini lantainya udah jadi lantai ini maksudnya lantainya ini kita bisa pake stairs stairs ya kita pake oke 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 tuh bangunnya pake seprus-cangkat jiwa oke nah jadi ini tangannya dari ini disini kita bisa isi ini situ tutup jadi begitu dan ya ya basically ini udah selesai sih tinggal paling kalau mau nih kalian bagi lagi disini kalian bisa pakai di sini tuh bisa untuk storage room atau bisa buat yang lain oke jadi itu aja video untuk hari ini sebab kalian enjoy dengan videonya dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa like videonya btw ini ini dia hasil buildnya jinting 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 mantap jiwa dan ya kalau kalian disini lihat ini rumah gua kurang bagus itu gua tuh karena ini apa namanya mau baru pertama kali buat rumah Jepang ini sedesan ya guys ini baru pertama kali gua buat rumah Jepang jadi rada aneh Kenapa gua bisa buat rada bagusan dikit tuh karena gua terinspirasi dari YouTube channel orang Jepang ya kalian bisa cek channel aja di description kalian cek videonya dia tuh mereka dia buildnya keren-keren juga sih jadi yah dan see you sampai next time bye bye semua